Oh halo teman-teman semuanya Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat selalu ya Nah teman-teman Aku mau kasih tau tips atau cara Gimana ya caranya supaya bisa sering menang Lomba-lomba nangkep buaya atau nangkep ikan Bukan nangkep ya maksudnya tuh lomba mancing gitu guys Nah aku mau kasih tau apa-apa aja yang harus kita lakukan Supaya kita tuh bisa menang kayak gitu ya teman-teman Tapi nih sebelumnya aku lagi bingung Malam-malam hujan salju Gelap dingin aku kebingungan gitu Kebingungan gak tau arah Yaudah deh teman-teman Ini dia beberapa saran dari aku ya Semoga berguna Pertama-tama sebelum kita ikutan lomba mancing buaya Kita tuh bagusnya harus sering berlatih gitu ya Berlatih tuh kayak sering mancing gitu guys Nah kalian sering mancing dulu Mancing di laut Dimana ya Di perkemahan juga boleh Dimana aja deh yang kalian suka Misalnya ada misi nyari ikan makarel Atau misi nyari ikan mini Kalian mancing dulu Sering-sering Ntar Kalian kan udah sering mancing tuh Jadi tuh udah terbiasa Ntar kalo udah terbiasa melihat bayangan ikan XXL Kalian gak bakal ketakutan Gak apa sih Tremor Ataupun deg-degan kayak gitu ya teman-teman Lama-lama tangan kalian tuh udah Biasa aja gitu Kalo ada bayangan XXL Udah bisa gitu Udah pasti Ah pasti dapet nih Ntar gitu Pasti ikannya ketarik kayak gitu ya teman-teman Terus Selanjutnya Kalo kalian udah sering mancing Otomatis Seperti yang aku bilang dulu Bayangan ikan yang besar itu Pasti sering banget muncul Itu sih pengalaman aku Aku dulu pertama kali beli pancing emas Biarpun mau pancingan sebagus apapun Kalian punya pancing tor Tapi kalo kalian gak punya Jam mancing yang tinggi Cile Jam terbang mancing gitu ya Pokoknya jam mancing kalian tuh kurang tinggi gitu Gak sampai Berapa ribu jam Kayak gitu Ntar bayangan ikannya tuh Yang besar juga bakal jarang muncul sih Menurutku Karena aku dulu kayak gitu sih Pertama kali beli pancing emas Aku ngar beli pancing emas Biar cepet gitu ya Dapet ikan besar Tapi tetep aja dulu tuh Ya ikan besarnya sedikit munculnya Dikit banget Kayak pancing biasa juga Menurutku Tapi Kalo lama-lama kita sering mancing Mau pake pancingan apa aja ya Lama-lama tuh ntar Ikan besar tuh selalu sering banget munculnya Baru aja lempar umpan Ntar 2 atau 3 kali udah muncul lagi Ikan yang besar Kayak gitu temen-temen Itu pengalaman aku tuh beneran deh Aku Pasti ada aja muncul ikan yang besar Yang XXL Selanjutnya Kalo ntar kali mau ikut lomba Mancing buaya Atau mancing ikan ya Kalo misalnya Lombanya tuh kan ntar ada peraturannya Misalnya peraturannya tuh pake Pancingan mainan Atau pancingan bebek Lebih bagus sih Menurutku Kalian tuh datengnya yang Agak telat-telat sedikit gitu Jangan pas baru mulai lombanya Kalo baru mulai lombanya Pancingannya tetep Pasti pake pancingan Itu ya Sesuai peraturan dia gitu Yang buat acara Misalnya pancingan mainan Toyrot Tapi ntar kalo udah mau-mau Abis acara Pasti ntar pancingannya tuh Rata-rata diubah Dengan pancingan bebas Soalnya kalo pake Toyrot Atau pancingan bebek Pancingan bambu Kan agak susah ya Mancingnya Kadang kan sering putus Mancing buaya misalnya Ntar kan lama tuh Pemenangnya Orang kan pada BT juga suntok gitu ya Disitu Mancing gak dapet-dapet Jadi Ujung-ujungnya ntar Peraturnya bakal dirubah Dengan pancingan bebas Jadi Lebih bagus kalian datengnya Pas di Akhir-akhir acara Atau Beberapa menit Atau 30 menit Setelah acara gitu Baru kalian masuk guys Ke home partinya Kayak gitu ya Coba aja deh guys Nah guys Kalo pake pancingan Mainan Atau pancingan lain Yang biasa Bukan berarti Buayanya gak bisa didapet ya Bisa juga sih Cuman Keseringan kan putus Tapi tetep Bisa sih Ngedapetinnya itu Mah Hoki-hokian juga sih Temen-temen Kayak gitu ya Cuman aku kalo sering Dapet bayangan XXL tuh Pasti pancingannya tuh Emas udah pasti Sering banget muncul Dan Jarang banget putus Kecuali yang crown ya Crown yang susah Kayak gitu Kalo pake pancingan mainan Lebih Lebih Susah sih Ngedapetinnya Bagusan Kalian Kalo mau Ikutan lomba Masuknya tuh Udah agak-agak telat gitu Jangan pas Baru mulai lombanya Kayak gitu ya Kalo yang baru-baru Mau mulai Ikutan lomba Mancing Kayak gitu Temen-temen Cuman kalo Tengah laman Mancingnya udah tinggi Ya masuk aja Awal-awal juga gak apa-apa Orang udah pro gitu Nah selanjutnya Supaya Kalo udah muncul Bayangan yang XXL Supaya Kalian tetep fokus Aku saranin Jangan Ngobrol Itu kan rame Ntar pesertanya tuh Rame banget Terus Mereka pada ngobrol lah Bercanda-becanda lah Kalo aku Bagusan Fokus aja guys Kayak gitu ya Makanya aku Jarang banget sih Kalo mancing ngobrol-ngobrol Susah banget sih Rasanya Kayak gak fokus Kayak gitu Kalo kita udah fokus Ya gampang aja gitu Ngedapetin ikannya Pokoknya kalo udah digigit Ya udah Tinggal pencet aja handphonenya Langsung dapet ikannya Kayak gitu temen-temen Kalo kan terus yang selanjutnya yang paling penting sih ikutin peraturan hostnya ikutin peraturan panitia lombanya ya supaya bisa menang misalnya peraturannya kostumnya harus pakai kostum apa pancingannya harus pakai pancingan yang mana mancingnya tuh harus dimana ya ikutin aja kan dia yang buat acara ya kita kan yang ikut lomba jadi kita tuh nggak usah banyak protes ikut aja apa yang apa peraturannya kayak gitu jadi ntar kalau kalian udah misalnya kalian salah kostum atau mancing itu di luar area tapi kalian dapet tuh ya ikannya XXL ya otomatis kan nggak menang karena nggak sesuai peraturan kayak gitu sebelum mancing baca dulu peraturannya ya sebelum mulai mancing jangan ntar menyesal kayak gitu ya pas masuk home partinya lihat aja gitu biasanya ada di papan pungguman atau kalau pun kalau nggak ada udah nanya aja ini peraturannya apa ya lombanya kayak gitu ya nah terus aku juga mau kasih tahu misalnya kalian udah mulai mancing di satu tempat gitu di satu sisi kayak gitu ya udah beberapa lama bayangan XXL nya tuh nggak keluar bagus-nya kalian pindah guys jangan pindah di situ pindah ke tempat yang sebelahnya sedikit atau di depannya di seberang kolamnya kayak gitu ya soalnya aku suka kayak gitu sih nggak belum tentu juga langsung datang tiba-tiba langsung dapet bayangan besar enggak juga ya kan tapi pernah juga sih baru mulai mancing eh udah dapet aja nah kalau yang misalnya udah lama mancingnya jangan stay di situ tempat kalian mancingnya tuh kalian pindah gitu guys pindah ke tempat yang lain kayak gitu ya terus apalagi ya supaya kalian mancingnya tuh enak dan relax kalian harus berpikir kalau ini tuh cuman lomba ya jangan terlalu terobsesi banget jadi mancingnya itu bisa santai bisa ya sambil-sambilan aja gitu bisa sambil seneng-seneng biarpun kalian nggak ngobrol bagus-sih nggak usah ngobrol jadi nggak usah ngetik-ngetik kalian sambil mancing sambil nunggu bayangan besar bisa ngeliatin orang yang lagi ngobrol-ngobrol mereka lagi ngobrolin ngobrolin apa sih kayak gitu misalnya ada yang lucu-lucu ya bacain aja tapi tetep kalian nggak usah ngetik sih bagusnya kalau menurutku karena kalau ngetik itu tuh nggak fokus susah bayangannya juga ntar susah ya fokus kelihatannya jadi kayak gitu ya sambil nunggu-nunggu waktu kalian bisa ingatin orang ngobrol-ngobrol orang ngobrol terus bagusan apalagi ya santai aja kalau misalnya ntar nggak menang ya nggak papa ini kan cuman lomba aja guys kayak gitu nah temen-temen kayaknya cuman itu aja sih dulu menurutku ya soalnya kemarin ada yang nanya gimana caranya biar sering menang lomba mancing aku juga nggak tahu sih cuman setelah aku pikir-pikir emm makin lama tuh karena aku lebih sering mancing beberapa hari ini kan jarangnya nangkep serangga lagi jadi makin lama tuh bayangan ikan XXL tuh sering banget muncul beneran deh kalian coba aja lah pokoknya kalau kalian sering mancing bayangan ikannya tuh yang besar-besar bakal lebih sering muncul kayak gitu jadi kalau misalnya aku ikut lomba mancing aku gini ya sebenarnya aku ikut lomba mancing sekalian nyari buaya mahkota guys aku Alhamdulillah udah menang sekitar 15 kali lomba mancing dalam dua minggu ini tapi buaya mahkotaku tuh nggak muncul-muncul juga aduh sebel banget nah jadi aku biasanya tuh mancing dulu misalnya di Bluehall atau di mall terus kan udah abis tuh jam mancing ikan yang target aku jadi ya udah aku sambil nunggu-nunggu jam mancing berikutnya aku ke home party yang event gitu kayak gitu ya Nah biasanya tuh ntar muncul lagi tuh XXL kayak gitu temen-temen るimu gemeinsam band 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 Nah guys ini beberapa Buaya yang aku tangkap hari ini Hari ini tuh aku dapet 4 ya Pecah rekor Tapi tetep gak dapet crown Yaudah lah gak apa-apa Iseng-iseng berhadiah ya Ngarapin crown eh dapet gold Kayak gitu alhamdulillah Nah nih guys lucu banget nih Mereka pada mancing Di bawah air dong Kayaknya udah profesional banget Tapi yang ini aku gak ikutan lagi Karena ini udah mau jamnya Apa sih semalam Entah jamnya paus biru Tajamnya ini Greenland crown pokoknya aku emang lagi nyari sih Jadi gak fokus banget Ikutan event guys Lagiple udah dapet 4 kan gak enak juga Ikut lagi-ikut lagi kayak gimana kali Padahal aku sih Sengaja sih biar sekalian Ngedapetin yang mahkota Buayanya kalo mancing di rumah sendirian Suntok kali guys Suntok Suntok ya sih Kayak gitu Oke deh temen-temen Udahan dulu ya video dari aku Semoga informasinya berguna ya Buat kalian Semoga juga kalian suka Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax